Sebuah berita yang sangat mengagetkan dan tentu datang sebagai berita baik dan juga buruk ya di saat yang bersamaan. Sesuai judul video ini, telah dikonfirmasi teman-teman, kalau Call of Duty Black Ops 6 akan masuk ke list Xbox Game Pass di day 1 rilisnya. Yaudah, gak usah lama-lama, mari kita bahas Predatory Moves dari Xbox ini. Hello everyone, nama gue Yong, dan selamat datang di Wayong, geng. Akhirnya ya, setelah gue cukup sibuk kemarin dengan kerjaan gue dan absennya hal-hal menarik yang terjadi di industri game ini, sekarang muncul nih sebuah hal yang gue rasa patut banget buat dibahas yang mana berkaitan dengan Xbox dan juga seri Call of Duty terbaru. Ya, betul banget teman-teman, ini adalah gerakan termut akhirnya Xbox terbaru ya setelah berhasil mengakuisisi Activision Blizzard dengan mendatangkan game penggawa dari studio tersebut ke Xbox Game Pass pada hari perilisannya nanti. Secara kasat mata, emang ini merupakan hal yang positif ya bagi gamers, terutama yang main platformnya di PC ataupun konsol Xbox. Karena hanya dengan berlangganan Xbox Game Pass yang cuma 50 ribuan something, mereka udah bisa menikmati seluruh experience dari Call of Duty Black Ops 6 yang baru-baru ini diumumkan. Nah, dari sini kita bisa lihat seberapa komitnya emang si Xbox dan juga Microsoft buat menarik player dari seluruh dunia buat pake servisnya mereka ini. Dan secara nggak langsung juga mencoba mematikan player base dari PlayStation dengan quote-unquote predator remove macem kayak gini. Ya, gimana nggak? Daripada lo keluar 1 juta lebih untuk setiap game Call of Duty yang belum lagi kedepannya bakal keluar untuk beli skin, battle pass, dan juga tetek bengeknya, ya mending gamer pake game pass bukan? Yang dimana dari game pass itu sendiri lo bisa nikmatin base gamenya dengan harga murah, dan bisa ngirit ongkos, serta arahin biaya untuk beli base gamenya ke battle pass dan juga skin-skin aja. Karena seperti yang kita tau guys, yang bikin Call of Duty berjalan sampai detik ini tanpa hambatan sama sekali, ya karena monetization-nya yang terbilang di titik udah nggak waras. Kayak contohnya ya, pas kemarin collab lagi sama Kong aja, mereka itu datengin melee weapon eksklusif yang hanya bisa didapetin kalau lo pada beli keempat bundle monster first yang masing-masingnya seharga 2.400 code coins, yang kalau dirupiahin itu ya, itu sekitar 325 ribuan per satu bundle-nya. Dimana kalau kita totalin cuma untuk dapetin melee eksklusif ini doang, orang harus buang sekitar 1,3 juta atau kisaran 80 USD, yang mana menuai protes keras dari komunitas karena dirasa terlalu mahal. Cuma apakah itu menghentikan Call of Duty? Ya tentu nggak dong, karena toh para user tetap ada beli bundlenya untuk dapetin weapon eksklusif tersebut. Dan dari situlah, ya karena sekarang si Activision Blizzard itu udah jadi hak miliknya Microsoft dan juga Xbox, mereka bisa dengan mudah tuh membuat lingkaran setan dari monetisasi Call of Duty ini berjalan semakin keras lagi dengan mendatangkan player baru melalui Xbox Game Pass-nya sehingga orang-orang bisa lebih berfokus untuk mengeluarkan uangnya terhadap semua bentuk monetisasi yang disiapkan oleh game Call of Duty Black Ops 6 nanti. Apalagi Black Ops sendiri merupakan subjudul yang dicintai oleh para fans Call of Duty juga, mengingat Black Ops 6 ini akan berhubungan langsung dengan apa yang terjadi di Call of Duty Black Ops 2 terdahulu, yang emang masih menjadi salah satu seri terbaiknya Call of Duty secara keseluruhan. Belum lagi, gerakan ini juga menimbulkan pertanyaan nih dari segmen komunitas yang cukup mengkhawatirkan tentang nasib game-game Call of Duty ke depannya dengan gerakan dari Xbox yang memasukkan Call of Duty ini ke lini day one Game Pass-nya, karena dirasa dapat berpengaruh terhadap penjualan unit dari base gamenya itu sendiri. Mengingat dengan kemudahan yang ditawarkan Game Pass, akan membuat orang untuk lebih memilih berlangganan Xbox Game Pass aja ketimbang harus membeli gamenya, ditambah dengan kemungkinan dari Xbox untuk meningkatkan harga dari Xbox Game Pass bersamaan dengan perilisannya dari Call of Duty Black Ops 6 nanti. Jujur untuk kasus ini sebenernya wanti-wanti gue terkait Game Pass yang akan membuat studionya mati gitu ya, karena udah masuk ke Game Pass itu bisa dibilang gak berlaku. Karena mau gimana pun, Call of Duty sendiri itu tidak terbatas pada penjualan base game aja, karena masih ada lingkaran setan monetisasinya dengan menjual bandel operator, skin, dan semacamnya, yang mana memberikan penghasilan cukup besar yang diikuti dengan berbagai kolaborasi dengan berbagai franchise ternama. Apalagi ini free-to-play Warzone-nya juga ada ya, terus Warzone Mobile-nya juga ada, serta Call of Duty Mobile yang masih terus menghasilkan pundi-pundi uang yang memang terbilang menggiurkan, sehingga keberadaan dari Call of Duty sendiri masih terbilang sangat-sangat aman. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ingat, kalau di kelas game premium shooter seperti ini, Call of Duty itu masih belum memiliki lawan yang setimpa lagi, sehingga membuat Call of Duty masih menjadi satu-satunya pilihan di market untuk genre premium FPS shooter, yang gak cuma datengin mode cerita, tapi juga mode multiplayer beserta battle royale yang lengkap dengan kualitas grafis yang memukau. Jadi, sekarang kita tinggal lihat nih, gimana market melihat perubahan ini pada perilisannya Call of Duty Black Ops nanti? Akankah para user masih tetap memilih untuk membeli di platform kesukaannya, atau mereka beralih ke pilihan yang lebih murah tanpa ribet seperti Game Pass? So, we're gonna see. Kalau menurut kalian soal ini gimana? Apakah ini hal yang kalian ditunggu-tunggu, atau kalian punya pendapat lain? Coba langsung tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe buat dapetin konten kayak gini lagi ke depannya, dan makasih juga buat para companions yang masih setia ngedukung gue sampai saat ini. Serta, gue gak lupa untuk mengingatkan kalau gue tuh open donation, dan juga tipping via Sawiri ataupun traktir untuk kemajuan channel ini ke depannya. Jadi, gue rasa segitu dulu aja. See you on the next content dan juga live stream. Bye-bye guys. Ciao. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax